Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke untuk kali ini prosesnya kita buat rumah dari 0 sampai selesai Ini sampai ngering sampai selesai Nah bagaimana caranya disimak videonya dan jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jadi ini pembuatan rumah ini tidak butuh waktu lama ya Terus ini sekitar cuma enggak sampai 30 hari ini sudah selesai Jadi enggak sampai 1 bulan ini sudah selesai mulai darunal sampai selesai Oke disemak terus videonya jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe Semak terus videonya semoga bermanfaat Ada Jawa guys Tumpengnya guys Ada Jawa Mesti ada tumpengnya guys Di proses awal tumpengnya dulu baru dikeduk fondasi ini guys Caranya mono guys Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak Atau mau Segalanya ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Itu bosnya Jangan lupa subscribe Jadi ini kan cuma 45 kali 4 Nah bedanya disitu guys Jadi Bedanya disitu supaya Iridiaya Karena Kalau pakai besi 10 samaan Gak mungkin guys Terlalu mahal Dan kekuatannya juga sama Kalau besi 10 cuma isi 4 Kalau isi Ini kan isi 6 Walaupun besi 10 pakai Juga harus pakai kuda-kuda guys Karena ini seruf Nah apalagi ini untuk menopang Berat yang lumayan berat guys nanti Untuk tinggi tiangnya Untuk tinggi tiangnya Untuk tinggi tiangnya Untuk tembonya nanti itu 4 meter guys Jadi sangat-sangat berat Jadi harus pakai kuda-kuda guys Harus pakai kuda-kuda Supaya sebenarnya benar-benar kuat guys Nah itu teknik saya Oke Di sebelah video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa notifikasinya Agar Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Oke guys Ini sudah mulai proses Untuk pemasangan tiangnya guys Jadi sebelum kita Becasting Sebelum kita coba Kita pasang tiangnya Agar nanti bisa ketanam sempurna Dan hasilnya kekuatannya Sudah bisa maksimal Kalau di pojok ini tuh pak Ini keriting guys Perwet Perwet guys Ini kekuatannya sangat-sangat maksimal Untuk proses selanjutnya Tinggal kita podcasting Terus kita Tor Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Oke untuk tiangnya Ini ukurannya Nanti lunas 4 meter Jadi saya potongnya kemarin itu 4 meter 30 Karena masuk ke dalam 25 sama L nya 5 cm Jadi 30 cm Jadi utuh Dari sulut sampai ke atas Itu 4 meter Lumayan tinggi guys Lumayan tinggi guys Ini 4 meter Panas guys Pas sini panas guys Sekarang membahna panas ya Oke jadi semua titik ada tiangnya Jadi semua titik ada tiangnya Ini tiangnya kalau gak salah 1,3,4,5,6,3,8,9,10,11,12,13,13,14 16 titik guys Untuk tiangnya Panasnya 4 meter Nanti lunas pasangannya 4 meter Oke guys kita lanjut proses pengetoran guys Untuk campuran hal ini Ini 2,5,5,5,5,10,13,15 Untuk ukurannya ini dalamnya 25 Dan ini 25 x 15 Soalnya seperti ini tempur ini pasi lembut Terima kasih. Terima kasih. Nah guys, untuk hasilnya seperti ini guys, ini baru separuh. Baru separuh, ini tadi habis semen 8. 8 ini belum sampai separuh. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silahkan di-like, share, komen, dan di-subscribe. Semoga bermanfaat. Oke, hari yang ke-7 sudah bisa pasang dinding. Sudah bisa pasang dinding. Nah, besok ini rentana hari yang ke-8. Kita mau di-bruk dulu atau di-bruk. Oke, ada yang ada di sini guys. Selanjutnya baru kita pasang. Oke, jangan lupa di-like, share, komen, dan di-subscribe. Semoga bermanfaat. Silahkan siap lu itu. Silahkan siap lu itu. Silahkan siap lu itu. selamat menikmati 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 ini sudah kok mantap saya cek lagi cek lagi Terima kasih 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 Terima kasih